petugas tim gugus tugas percepatan penanganan atau GTPP COVID-19 Simalungun gagal menjemput seorang wanita berusia 36 tahun di Kelurahan Prapat Becamatan Girsan Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada Jumat 15 Mei 2020 sore perempuan muda ini menolak dijemput paksa oleh petugas COVID-19 karena tidak bisa memperlihatkan bukti otentik yang diminta dan menganggap dirinya merasa tidak terinfeksi COVID-19 ia memang terjadi sehat dan terus ke sana kemari berteriak dihadapan petugas COVID-19 minta bukti terus tanda tangan dokter atau tim medis resmi yang menyatakan dirinya positif dari rumah sakit Medan Sumatera Utara memperlihatkan data oleh petugas COVID-19 tetap saja menolak karena ini kan bukti tanda tangan dari dokter rumah sakit Medan yang menyatakan dirinya positif itu kejadian ini menjadi tentuan Tuhan aparat keputusan saat Pol PP dan medis lainnya serta masyarakat setempat suasana mulai menegangkan sejumlah sejumlah petugas mencoba menarik tangan perempuan ini untuk dibawa pergi namun lagi-lagi gagal karena memampu melepaskan diri dari kejadian petugas serta keluarga yang terakhir sebelumnya pada Kamis malam 14 Mei sejumlah petugas medis COVID-19 diampingi akarat Polsek dan kurangin kecematan Girsang Simpangan Bolong dan dari Kebukatan Sumalungun menggagal juga untuk keluarga ini padahal berdasarkan asing test swab atau pengambilan semua sampel teran pada hidung dan tegur otan serta dahak dari pihak tim gugus COVID-19 Sumatera Utara bahwa perempuan ini adalah pasien dalam pengawasan namun isolasi mendiri di rumahnya yang dikenali perbukitan dan pohon dari hasil test swab itulah tim COVID-19 kembali datang selagi kembali pada Jumat sore setelah kami semalamnya gagal menjemput secara persuasif berulang kali tim medis dan polisi yang melengkapi dengan alat penelindung diri atau APD itu membujuk pasien upaya itu pun belum juga berhasil walau kedatangan ini juga dengan PTNU dan Satpol PP dari rekaman ini guys Anda bisa melihat bagaimana petugas menjelaskan prosedur penanganan terhadap pasien COVID-19 dan kedatangan tim tidak lepas dari surat perberitahuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara apa yang disampaikan petugas medis tetap tidak dapat diterima pasien ini bahkan penolakan turut dilakukan anggota keluarga lainnya mereka sepakat tidak akan mengizinkan pasien ideopekuasi karena meragukan keterangan di sela-selah kondisi yang menegangkan itu seorang petugas pria yang sebab petugas COVID-19 yang dilengkapi APD sempat bersuara keras ini demi kesehatan ibu bukan kesehatan kami kata begitu ada suara meninggi sembari meminta petugas laki-laki lainnya bersiap untuk segera membawa pasien dengan paksa ke masak pasien ini sempat ditarik ke tugas namun tidak lama langsung lepas karena ada pria dari anggota keluarga pasien itu sendiri turut membantunya pasien yang terlihat sehat tersebut pun sempat meminta hasil pemeriksaan tes swab itu berulang-ulang kali petugas pun menunjukkannya tapi lagi-lagi pasien tersebut ragu karena menurutnya tidak ada tanda tangan dokter laboratoriumnya dari rumah sakit medan mana tanda tangan dokter labnya teriaknya meminta bukti itu kepada petugas sebari berkali-kali mundar-mandir di hadapan petugas dan sekali-kali pun juga menyelpon kepada entah siapa perempuan yang terlihat masih muda dan agresif ini sekali-sekali berteriak karena ragu dengan berkas yang ditunjukkan kepada mereka tidak ada covid disini kenapa dipaksa dibawa mana tanda tangan dokter labnya tanda tangan dokter rumah sakit usu medan yang saya mau kalau itu jelas maka saya juga bersedia untuk dibawa dari semalam saya bilang saya mau dibawa tapi mana surat yang ditandatangi dokternya kata perempuan ini dengan suara lentang di tengah terik matahari yang mengganggang dan rumah ini berada di sekitar pepohonan yang sejuk di atas perbukitan yang dikelilingi tumbuhan cengke dan kopi sesekali pula terdengar suara dari antara keluarga pasien bahwa penetapan perempuan berusia 32 tahun itu positif covid hanyalah bohong tunjukkan kalian sama aku tanda tangan dokter itu teriak perempuan yang selalu histeris itu yang berada di tiras rumahnya yang diduga juga adalah ibunya atau keluarganya sementara seorang perempuan tua ini diduga adalah ibunya setiap kali selalu mengatakan tidak ada covid di kampungnya bahkan selalu saja mengetahui itu dari medis selalu histeris ini lepas dari genggaman buat orang pria yang sedang memegangnya terus oke guys sampai disini perjumpaan kita jangan lupa tonton selalu video-video terbaru maupun video terdahulu yang sempat kalian belum nonton di channel syaripul alam jangan lupa stay home physical distancing mari kita mengikuti protokol kesehatan dari medis covid-19 dalam mana ada ruang-ruang yang tidak memungkinkan mari kita mencegahnya jaga keluarga jaga diri sendiri jaga tetangga jaga siapapun handai tolong dari pandemi covid-19 ini terima kasih sekali lagi kita bergabung dan menonton jangan lupa subscribe like and share bagi umat muslim maupun tetangga maupun tetangga tetangga bahkan kita bisa kembali bekerja bersama sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana doa saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebajikan hidup ini senantiasa melindungi kita dari segala bencana dan seburuk-buruknya penyakit terima kasih sekali lagi salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami channel syarifu Allah itu bukan dokter pak itu dari das kesehatan dari dokternya aku mau sekarang kan pandemi itu apa jokoi-jokoi kasih dokternya aku mau pak kasih dokter itu aduh-aduh aduh sekarang mana doktermu mana kasih dokter itu di mana semua kasih dokter itu kemana pun makanya aku bilang pertemukan kian aku sang bupati kenapa kasih dokter itu kekutusan wih 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 tanya sama aku dokter itu mana hasil jajahnya itu wih 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 menjel wih אם LIVE teman kalian mau bilang kami mati nggak bisa polisi bilang aku copy dokter mana kasih dokter itu kasih tunjuk sama aku mau eh soren kopi kondisi Jorma nggak apa-apa aku sih yang dibawa Bu asal aku tengok hasil gitu dari dokter itu Bu lewat kamu itu yang menyatakan aku copy Bu tolonglah Bu tolong didengarkan cerita ini yang sudah bilang aku copy tapi enggak aku tengok hasil net-nya mana hasil dan kupa dan semalam aku minta hasil lebih dari rumah sakit Sumedan ditempel dokter penanggung jawab left-copid semangat malam dokter Dewi itu ambil kalian sekarang